Kita sudah pernah sampaikan bahwasannya dalam hidup kita Ibn Hazm rahimahullah ta'ala belomatan apa Salah satu rumus dalam menghadapi kehidupan ini Kata Ibn Hazm adalah Siap untuk kecewa Siap gak kita dalam hidup ini untuk kecewa Karena pada hakikatnya semua bagian dari unsur kehidupan kita ini Pasti mengecewakan gitu Ya dan inilah dunia, inilah kehidupan dunia Yang bisa dikatakan sangat-sangat fana ya Bukan bisa lagi memang sangat-sangat fana Apa yang menjadi harapan kita itu terkadang tidak sesuai dengan Realita yang terjadi Terkadang kegedean ekspektasi daripada realitanya Kita mengharapkan orang lain berbuat baik kepada kita Ternyata yang terjadi kita jumpai orang ini Malah membuat kita kecewa, kecewa, kecewa dan kecewa Maka dalam hidup itu Kalau seandainya antum bergaul dengan 10 orang Maka masing-masing orang harus antum siapkan dalam diri Antum seribu kotak kekecewaan Buang ke kotak kecewaan itu Artinya harus berlapang dada Betul-betul berlapang dada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!